Jumlah korban jiwa akibat serangan Israel di Gaza telah melebihi 10.000 orang. Data tersebut merupakan akumulasi sejak perang dimulai pada 7 Oktober lalu hingga Senin 6 November. Pejabat kesehatan di Gaza melaporkan jumlah warga sipil yang meninggal mencapai 10.022 orang. Dari jumlah tersebut, 4.104 di antaranya merupakan anak-anak. Menyikapi hal ini, para pemimpin PBB menyerukan agar perang segera dihentikan. Mereka menilai tindakan Israel yang mengepung Gaza, mengebom rumah sakit hingga tempat ibadah tidak dapat diterima. PBB menyebut, gencatan senjata merupakan solusi untuk mengakhiri peperangan. Namun saat ini pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui operasi darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi dua bagian. Sementara Hamas terus melakukan perlawanan dengan meluncurkan rudal dan drone. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!